Terus untuk terapi atau rehabilitasi yang tepat nih, untuk pasien pas gastroke itu apa aja bu? Halo, selamat datang di podcast Hermina Solo. Saya Anima Sayu sebagai pembawa acara kali ini. Dalam episode kali ini kita akan membahas tentang terapi pas gastroke. Di sini kita sudah ada Bu Ima dari Fisioterapi. Kali ini kita akan membahas tentang terapi pas gastroke. Dari Bu Ima, saya mau bertanya Bu tentang apa sih yang dimaksud rehabilitasi pas gastroke. Proses rehabilitasi pas gastroke itu adalah proses medius yang berlangsung ketika individu yang telah mengalami struk. Kemudian kita mencoba mengembalikan lagi fungsionalnya seperti semula. Jadi diharapkan dia untuk bisa melakukan aktivitas kesehariannya kembali, diharapkan dia bisa mandiri seperti semula. Oke, terus untuk terapi atau rehabilitasi yang tepat nih, untuk pasien pas gastroke itu apa aja Bu? Kalau kami Fisioterapi sebenarnya mungkin ada beberapa metode ya. Cuman mungkin kalau di Hermina sendiri, kami lebih sering menggunakan terapi dengan metode bobat. Tapi bobat ya. Kenapa sih di Fisio Hermina Solo itu memilih ke terapi bobat Bu? Karena bobat sendiri berdasarkan dengan konsep NDT atau Neuro Development Treatment. Ya ini salah satu jenis treatment terapi yang bertujuan untuk mengarah ke peningkatan fungsi gerak dan kemampuan fungsional dari setiap individu. Oh, jadi seperti itu ya. Untuk waktu, waktu nih Bu, untuk pasien melakukan terapi itu rekomendasinya itu di waktu kapan yang tepat untuk melakukan terapi bu? Bu, Bu. Sebenarnya orang yang terkena struk sendiri mungkin dilihat dulu apakah dia struk perdarahan atau penyumbatan gitu ya. Mungkin nanti setelah dokter sudah merekomendasikan untuk dilakukan fisioterapi, secepat mungkin kita lakukan fisioterapi. Karena dengan segera kita lakukan terapi, diharapkan individu itu akan kembali semakin cepat pulihnya untuk melakukan gerakan seperti sebelumnya. Oke. Ada nggak Bu, waktu yang disarankan, misalnya dalam seminggu harus melakukan beberapa kali terapi. Nah itu yang waktu yang disarankan itu sesuai berdasarkan apa nih Bu? Mungkin kalau selama di rumah sakit biasanya kan kita datang ke ruangan, jadi bisa setiap hari kita lakukan. Apabila kalau sudah pulang, sebenarnya untuk awal-awal diperlukan setiap hari juga supaya lebih ngejar biar cepat pulih kembali. Tapi nanti semakin lama semakin membaik, durasinya bisa dikurangi mungkin seminggu tiga kali atau seminggu dua kali. Berarti tergantung kondisi pasien ya Bu ya, seperti itu. Untuk selanjutnya Bu, bagaimana di tahapan proses terapi bubat dan semisal ada pasien, struktur kan ada pasien yang memang benar-benar yang nggak bisa bangun atau ada yang masih bisa berjalan, dan itu untuk prosesnya itu seperti apa Bu? Apakah berbeda atau sama? Ya, jadi struktur sendiri untuk efek sesudahnya itu tergantung area otak mana yang terkena. Kalau mungkin area otaknya yang banyak yang kena, jadi mungkin lebih banyak disfungsi yang dia dapat. Jadi mungkin dia belum bisa, miring pun belum bisa, mungkin koneknya juga belum ada. Nah itu mungkin lebih banyak kita harus membangun awarenessnya dia dulu. Seperti misalnya kita sering ajak komunikasi, kita ngasih gerakan yang mungkin bisa, apa namanya, seperti gerakan sensoris supaya untuk memunculkan awarenessnya dia. Kemudian bisa kita tetap, walaupun dia kondisi tidak sadar ataupun tidak konek, kita tetap bisa latih dengan gerakan miring, kemudian gerakan untuk penguatan bagian lain, supaya otak-otaknya tetap terjaga, persendiannya tetap terjaga. Jadi dengan kondisi dia belum bisa bergerak, badannya tetap kita gerakan supaya tidak mengalami penurunan gerak dan fungsinya. Jadi seperti itu. Untuk durasinya, berapa lama nih Bu? Untuk super pasien aja nih, dalam waktu tertentu. Kan sekali pertemuan nih, ada berapa menitnya untuk melakukan terapi tersebut Bu? Baik, biasanya kalau kita di rumah sakit untuk melakukan treatment, kita lakukan antara 30 menit sampai 60 menit. Jadi kita lihat kondisinya pasien. Jadi ambil rata-rata biayanya 45 menit sampai 1 jam untuk terapinya sendiri. Kurang lebihnya 30 sampai 60 menit ya. Untuk yang di belakang sini, sebelah sini ada alat untuk apa aja nih Mbak? Kalau misal ada pasien, pasien stroke itu bisa melakukan treatment apa aja nih yang dia menasuk? Ya, ini mungkin kalau untuk kita lakukan, untuk latihan berjalan, kita bisa menggunakan paralel bar untuk yang belum bisa mandiri penuh. Kemudian kalau untuk pasien sudah mulai kuat jalannya, bisa dengan walker. Kemudian untuk yang ke arah yang lebih berat, pasien kita ajarkan untuk fungsional ke arah naik turun tangga. Nah, kemudian mungkin barangkali untuk yang bisa, apa namanya, untuk lebih ke arah refreshing misalnya gitu, bisa menggunakan statik fisik. Oke, berarti tergantung dari kondisi pasien tersebut ya Mbak? Iya. Oke. Untuk kesimpulan pada pagi hari ini, untuk episode kali ini kan kita membahas tentang terapi pasien stroke. Nah, untuk kesimpulannya seperti apa nih Mbak? untuk sobat-sobat Hermina semuanya. Stroke tidak bisa diduga datanya ya. Jadi, kalau dulu mungkin orang yang sekitar umur 40 ke atas, 50 ke atas gitu ya, yang biasanya terkena stroke, sekarang itu mungkin makin kesini karena lifestyle atau bagaimana. Jadi, umur 30 tahun pun sekarang sudah ada yang terkena stroke gitu. Jadi, kesimpulannya selagi kita masih bisa usahakan untuk hidup sehat, kita usahakan sehat. Kemudian apabila sampai kita terkena, secepatnya hubungin rumah sakit terdekat untuk kita konsultasikan kepada dokter, kemudian kita lakukan terapi supaya bisa cepat mengejar kembali ketertinggalannya sewaktu terkena stroke tersebut. Oke, segitu dulu untuk episode kali ini. Dari saya, Nima Sayemudara Sari, dan Bu Ima, Fisioterapi Rumah Sakit Hermina Solo, mengucapkan terima kasih kepada sobat Hermina yang sudah menonton podcast ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.